Hai guys kembali lagi bersama gue broin di video kali ini gue masih bermain creatures of the deep dan guys kali ini kita akan coba menyelesaikan quest yang ada di di Great Lakes ya guys ya ini airy kita disuruh cari arrow jadi cari panahnya dia guys ya dan ada quest utama disini kita disuruh nyari colorful headdress Oke kita sambil nyari kepala Indian juga itu kayaknya guys oke dan gue rasa tempatnya di satu tempat ini guys ya gua sih nebak-nebak guys pernah dapet kayaknya gua di sini guys Oke kalian bisa lihat matokannya itu ada pulau dengan totem di bawah guys ya ada kayak besi terjang tertancap gitu guys Oke kita coba cari disini guys ya right dapet malah dapet ikan guys seperti biasa kalau kalian mau cari trash atau item bukan ikan ya kalian pakai cara casting ini guys ya kalian lempar lalu tarik sampai kapal nggak dapet-dapet kalian lempar lagi nah ini ini pasti item atau trash ini guys barang sampah ceritanya guys Oke alright langsung dapet guys panahnya I think we complete the task Oke kita udah kelar menyelesaikan tugas yang disuruh guys cuma disuruh satu aja guys hope you found out this one give it one it's always better than nothing I really appreciate it ya dapetnya cuma 86 gold guys lumayan lah guys ya daripada jual satu ikan biasanya nggak nyampe 80 gold guys Oke sekarang gua mau cari kepala Indian atau colorful headdress itu ya guys kayaknya masih di sekitar sinilah areanya atau di atas pulau totem ini Oke gua coba cari guys ya angin nggak dapet-dapet guys udah beberapa menit ini gua nyarinya udah mudahan disinilah dapetnya guys ini dong ini pasti sampai nih nggak ada lingkaran nggak bergerak-gerak kayak ikan alright colorful headdress ya bener guys disini guys kita dapat guys kayaknya gua udah pernah dapat disini ya udah waktu gua nyari salmon oke ating we complete the task kita langsung lapor guys ini quest utama ya untuk di Great Lakes cover headdress kita gift Oke bravo it looks like new apparently it's needed a bad here you deserve a 53 koin 53 koin 53 koin is never told this to anybody the name of the mythical reptile is besi Oke ini questnya nanti terakhir menangkap besi atau memancing besi ya guys ya monster in this Great Lakes map oke oke disini kita ada quest lagi disuruh mencari empat trot alright kita cari disini saja langsung guys ke spotnya trot ya Oke dimana spot trot oh di atas itu kan ya alright let's go with you guys alright sudah sampai di spotnya trot guys disini kan di depannya beaver is place pokoknya di depan river beaver guys Oke kita cari disini trot sama salmonnya ya guys ya disini kalian udah lihat ada banyak bayangan ikan oke kurang lagi dua saja guys trotnya hara dapat lagi kau disini ikannya bisa lima kali nyentil kail kita ya dan pada kitungan ketiga itu biasanya gua udah siap-siap tarik guys oke gua lepas ikan yang ini masukkan brook trotnya dan kurang lagi satu saja ya guys ya oke mudah-mudahan yang yang ini brook trot lah oke wait for it one and then two and then three hey guys gua malah mencet tangan gua ini gerak sendiri guys hehehe alasan ini buat the heck oke wait kita coba lagi guys cari brook trotnya lagi satu lempar lagi satu lempar di depannya guys oke wait wait for it oh langsung di sambar nih gua nggak nyangka dia bakalan langsung makan guys ah damn dude kita coba lagi guys one okay what dude gua kenapa latah sekali guys ini harus lebih sabar lagi nih wait toh one two come on three come on four and then this is the final dude all right akhirnya guys gua tenang juga tadi emang tangan gua agak tremor guys the hell oke brook trot yang keempat akhirnya kelar juga misi ini guys gua lempar ikan yang itu termasukkan ikan yang ini i think we complete the task dan gua menuju ke pak tua itu guys ya let's go we do this lapor questnya oke nyampe juga guys lumayan naik perahu jauh ya kita langsung taruh-taruhin aja brok trot yang gua dapatkan empat ekor amazing job thank you so much i will take care of the appreciation lu bakal makan bukan mereka gua yakin guys i don't want to scare you but i have heard many angry have broken their roadway while visiting the mystery part of the lake beware misty part oke bukan mystery oke lapet 500 gold dan beberapa xp guys lumayan guys ya some people are truly the scum of the the earth you know oh okay i have heard that some shady types dump toxic barrel into our lake can you believe it toxic barrel kayaknya kita disuruh nyari toxic barrel sekarang guys get it out and off the water right right away try try in the southwest if you find any toxic barrel get it out and off the water right away try try in the southwest gua baca yang sama itu beberapa kali oke coba cari guys ya kayaknya di kiri ini guys kayaknya di tempat ijo-ijo ini guys tempat yang kena toxic kena racun kayaknya guys ya it's a weird place it's a weird place katanya si koko oke tempat yang aneh dan disini kayaknya banyak toxic barrels oke coba gua cari guys ya gua cari tempat yang nyaman di pojok guys ya oke dapet satu ini mudah-mudahan si toxic barrel oke bener guys karena gua udah pernah dapet guys kayaknya disini guys ya oke kita lapor langsung ke pak tua oke wait 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 ini cukup deket tapi lumayan kesininya shining waters dan oke perlu tiga guys oke jadi gua harus cari lagi dua dulu guys ya alright let's just do it lama juga guys nyarinya lagi satu saja ini toxic barrel yang inilah please yang ini dong biar cepet alright oke oke bener guys toxic barrel this barrel is shining isinya adalah cairan mutan guys nanti ikan-ikan disini semua menjadi monster mlx mannaging alright shining waters kita lapor dulu ke Jack Trimble Lake oke oke we are so glad you were able to get toxic barrel out of the lake you are an incredible human being okay okay again you are a true hero to us so let me share a little story we need us to remember that besi is active early morning you will be the first person who are going to catch this monster oke 146 gold doang katanya besi aktif di pagi hari guys ya jadi kalo malem kayaknya susah untuk mendapatkan si besi guys coba kita nanti cari guys ya memburu si besi the monster in great lake dan kita cek quest selanjutnya guys ya kita disuruh ngapain sekarang sama si patua ini kita tanya dulu oke Jack Trimble Lake have you heard what happened yesterday something massive has destroyed that beaver farm okay kayaknya si besi pelakunya guys ya my two beavers got away we need to find them i found teeth marked on the wooden fence this is definitely evidence species was here okay i'm so worried my beavers are besi snacks now whenever you find them please bring them back to me i think they are near fallen trees in the north oke kita disuruh nyari beaver sekarang guys ya gua yakin kalian udah tahu spot beavers ya di sana di beaver rivers oke kita cari saja dengan cepat ya mudah-mudahan langsung dapet ya guys ya alright sampai di beaver river kita langsung cari beaver ya guys dengan cara casting teknik lempar tertarik sampai kapal dan apakah ini ikan kah oke langsung dapet guys beavernya 12 hampir 13 kg guys berat juga itu berang-berang ya oke langsung lempar dapet lagi kain ini kayaknya bukan sampah sampah ini guys sampah guys sampah guys oke bener old branch cabang tua oke lanjut langsung lempar lagi dan enggak dapet oh dapet sesuatu melingkar-lingkar kayaknya ikan ini guys kenapakah alright oh langsung dapet dua guys tiga kali eh pencobaan ya langsung dapet kainting we complete the task alright kita langsung sekarang lapor lagi ke patua guys ya alright lapor dulu guys gua tadi agak mancing lagi dikit ya biar penuh aja kantong gua eh gua maksud gua testor dua beruang-beruang ini beruang-beruang berang berang thank you so much you wanna put all this damage and people still believe that besi is a hoax aren't they crazy when grandpa once told me that the base live in the south eastern part of the lake south eastern oke jadi pojok kanan atas guys ya hmm iya kah south itu dibawah nih south atas dong utara ya guys ya oke nanti cobalah kita cari besi di video yang selanjutnya alright kita sekarang mau quest cek dulu guys apakah cek dulu quest selanjutnya apa nih oke quest selanjutnya adalah come back tomorrow and i will have a new quest for you oke jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini quest hari ini udah kelar ya nanti kita lanjutkan lagi untuk kelanjutan quest great lakes di video selanjutnya alright thank you guys for watching don't forget to like comment and subscribe and see you guys in the next video bye and have a good game